Oke, dan kembali lagi dengan saya, Kiki Mulyana. Kali ini saya akan share cara flashing Xiaomi Redmi Note 3 Pro lewat Xiaomi Flash. Dan tentunya, saya akan melakukan flashing lewat mode EDL. Ini saya akan masuk EDL-nya lewat yang otomatis, nggak lewat ADB, lewat Facebook tepatnya. Dan ini saya memakai Xiaomi Flash versi terbaru. Dan Windows saya, Windows 7, 32-bit. Sebenarnya kalau misalkan masalah flashing itu ya kan, mau 32-bit ataupun 64-bit. Kalau waktunya gagal ya gagal, kalau waktunya sukses ya sukses kan, nggak ada masalah sama bit-bitan ya. Dan langsung aja, Agan install Xiaomi Flash, karena driver sudah ada di sini ya kan. Jangan lupa, download juga Facebook Room, buat Redmi Note 3 Pro-nya. Tutorial ini juga bisa diterapkan di Xiaomi tipe lain, yang flashing-nya lewat mode EDL. Ini dia. Kadang-kadang ada room yang memerlukan ekstra dua kali, kadang ada juga yang sekali. Pokoknya intinya ekstra hingga membentuk folder seperti ini. Kalau misalkan yang dua kali itu, pas ekstra pertama, nah yang keduanya itu di-rename ujungnya ke zip biar bisa di-ekstra lagi. Oke, dan ini dia. Ini flash-nya sudah dibuka. Dan di sini jangan lupa set clean all. Tapi sebelumnya backup dulu data yang ada di Redmi Note 3 Pro Agan. Cara ini bisa dilakukan buat yang mau upgrade ataupun downgrade, sama aja ya kan. Kita langsung masuk ke mode Facebook. Karena ini saya akan masuk mode EDL-nya lewat Facebook biar lebih gampang. Bisa juga lewat CMD. Tutorial ini saya buat segampang mungkin ya kan. Gak mungkin saya bikin tutorial yang lumit. Ini dia. Untuk driver sudah ada di Xiaomi Flash. Dan kita lihat di sini driver Facebook-nya sudah terbaca. Android Botloader Interface berarti sudah terbaca. Dan kita langsung buka Flashboot EDL buat masuk ke mode EDL. Karena ini saya akan melakukan flashing lewat EDL. Kita tekan dan ini dia. Langsung masuk ke mode EDL dengan ditandai LED notifikasinya kedip-kedip. Dan di sini, di device manager, di bagian port, com, dan LPT sudah terbaca. Qualcomm, HS, USB, QD, Loader 9008. Berarti ini driver sudah terbaca. Dan di sini lambangnya juga gak kuning. Berarti driver sudah terbaca sempurna. Dan kita buka Xiaomi Flash-nya. Agan tinggal cari Faceboot Room yang sudah di-extra. Tinggal cari letaknya Agan nge-extra-nya di mana. Dan ini saya ekstra-nya di D. Banyak banget sih ini. Filmware Kenzo itu. Saya pakai yang ini. Ini juga bukan yang terbaru ya kan. Cuma gak masalah tutorial ini bisa buat upgrade dan downgrade. Dan pilih sebelum folder Images. Boleh juga folder Images ini. Cuma saya pilih ini aja. Sebelumnya saya juga udah pernah Logan bikin tutorial ini di channel Youtube saya yang lama. Dan kita tekan OK. Di sini set clean all. Lalu kita refresh. Ini dia. Di sini di bagian ini. Sudah terbaca. Dan ini progress-nya. Kalau sudah gini Agan tinggal. Klik Flash. Dan otomatis flashing berjalan. Tungguin aja sampai beres. Biasanya proses flashing ini membutuhkan waktu sekitar 200 detik kurang lebih. Agan bisa nyantai. Buat yang suka ngerokok, ngerokok dulu. Buat yang suka ngopi, ngopi dulu. Kebetulan ini lagi sepi siang-siang. Jadi saya bikin tutorialnya siang-siang. Biasanya kan kalau saya bikin tutorial itu malem. Ini saya rekam videonya pakai Xiaomi Mi 5 saya. Yang masih kinyis-kinis. Belum sempat unlock bot loader juga. Belum sempat registrasi. Karena masih dielus-elus kan. Tentunya saya akan terus update tutorial. Buat Redmi Note 3 Pro. Buat Xiaomi Mi 5 juga. Kedepannya saya akan bikin. Ini dia. Sudah 70 detik lebih. Prosesnya lumayan. Ya, lumayan agak lama. Jangan lupa terus pantengin channel YouTube saya. Karena saya akan terus update tutorial. Windows 7 32 bit. Saya menggunakan laptop Hustle. Mi Flash versi terbaru. Dan buat Agan. Yang YouTuber juga. Saya mohon jangan re-upload video saya ya. Hargailah karya saya. Karena saya bikin tutorial. Terus terang. Ya, mungkin Agan juga tahu kan. Channel saya yang kemarin. Niasibnya bagaimana. Mungkin gara-gara itu juga. Saya mohon jangan re-upload video-video saya. Bikinlah kan. Video sendiri. Jangan re-upload video orang lain. Saya sangat sedih sekali. Ini dia. Proses flashing. Sebentar lagi selesai. Sudah 200 detik lebih. Ini dia channel saya kan. Diki Mulyana. Sengaja saya bikin ini. Biar. Gak ada yang re-upload. Dan ini dia. Proses flashing sudah selesai. Proses flashing sudah selesai. Membutuhkan waktu. 239 detik. Dan karena ini flashingnya sudah selesai. Kita cabut. USB-nya. Dan kita nyalakan. Agan tinggal menekan tombol power. Agak lama. Sampai Xiaomi Redmi Note 3 Pro-nya menyala. Untuk botting pertama. Lumayan agak lama ya kan. Karena. Ya. Namanya juga habis di flashing kan. Pasti lama. Tungguin aja. Sampai prosesnya selesai. Kurang lebih. Sekitar. 10 menit lah. Ini dia. Sudah keluar. Powered by Android. Dan ini dia. Xiaomi Redmi Note 3 Pro-nya. Sudah. Menyala. Kita pilih bahasa Indonesia. Dan perlu diketahui. Room MIUI 8 itu. 4G-nya. Gak ada ya kan. Jadi agak harus memakai trik. Disarankan buat yang punya Xiaomi Redmi Note 3 Pro. HH-nya. Unlock bot ladder ya kan. Dan pasang TWRP dan root juga. Buat memunculkan 4G-nya. Agan bisa melakukan edit build prop. Karena yang menurut saya paling aman ya lewat edit build prop. Jadi kalau misalkan Agan ingin merubahnya juga. Gampang. Kalau misalkan ingin kembali lagi ke posisi seperti semula. Tapi mau pakai trik mana aja juga boleh sih kan. Cuma saya melakukan triknya seperti itu. Buat Agan yang bikin MI akun. Awas jangan sampai lupa sandinya ya kan. Jangan asal bikin MI akun. Karena kalau misalkan lupa. Maka Agan ya mungkin tahu sendirilah. Sekarang pengamanan Xiaomi sangat ketat sekali. Dan ini saya akan memasukkan sandi dulu. Bentar ya kan. Saya ulangi sekali lagi. Buat yang bikin MI akun. Awas jangan asal. Apalagi sandinya. Agan harus benar-benar ingat. Kalau misalkan bikin akunya pakai nomor. Awas jangan sampai hilang nomornya kan. Saya cuma memberitahu aja sih kan. Biar Agan gak menyesal. Biar Agan gak menyesal. Dan ini dia Redmi Note 3 Pro-nya. Sudah benar-benar menyala. Buat Agan silahkan simak videonya. Dari awal sampai habis. Dan jangan ragu untuk mencobanya. Karena kalau misalkan Agan gak mencobanya. Selamanya Agan gak bakalan bisa. Dan oke segitu aja ya kan. Tutorial kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat buat Agan semuanya. Dan mohon maaf juga. Jika ada salah-salah kata dari saya. Jangan lupa klik suka. Dan langganan juga channel Youtube saya. Yang baru ini. Dan sampai jumpa kembali. Di video tutorial saya berikutnya.